Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din Nasta'inuhu wa nastawfiruh Wa na'udhu dillahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Fa man yahdillahu falamudillala Wa man yudlil falahadiyana Ash'adu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala Wa ash'adu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu La nabiyya pa'dah amma pa'an Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alam Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah s.a.w. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad Dan bersalam kepada Rasulullah s.a.w. dengan mengucapkan Assalamualaika ya Rasulullah s.a.w. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang kesembilan Dari surah Al-Baqarah Sebelum ini kita sudah sampai kepada ayat yang kedelapan Ayat yang kedelapan adalah menerangkan tentang orang-orang munafik Yaitu kelompok yang ketiga Yang Allah terangkan Dari awal surah Al-Baqarah Yang pertama kelompok orang-orang bertakwa Kedua kelompok orang-orang kafir Dan ketiga kelompok orang-orang munafik Nah apabila pada ayat yang kedelapan Adalah ayat pertama yang menerangkan tentang orang-orang munafik Maka sekarang ini Ayat yang kesembilan adalah ayat yang kedua Dari tiga belas ayat secara berturut-turut Menerangkan tentang orang-orang munafik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yukhadi'un allaha wal-lazina amanun Wa ma yakhda'una illa anfusahum Wa ma yash'urun Yukhadi'un allaha wal-lazina amanun Mereka itu Mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik Mereka itu adalah orang-orang yang menipu Allah Dan menipu orang-orang beriman Wa ma yakhda'una illa anfusahum Tidaklah mereka itu menipu sebenarnya Melainkan menipu diri mereka sendiri Wa ma hum yash'urun Dan mereka itu tidak merasakannya Yukhadi'un allaha wal-lazina amanun Wa ma yakhda'una illa anfusahum Wa ma yash'urun Ayat ini adalah ayat yang menerangkan Salah satu sifat dari sifat-sifat Yang ada pada orang-orang munafik Iaitu Menipu Apa makna menipu ini Yukhadi'un allaha Mereka menipu Allah Wal-lazina amanu Dan juga menipu orang-orang beriman Menipu ini dalam bahasa Arab Disebut Menyembunyikan sesuatu Kemudian Menampakkan lain dari yang disembunyikan Itu makna Menipu Menyembunyikan sesuatu Dan Menampakkan lain dari yang disembunyikan Contoh umpamanya Ada orang Yang Coba untuk Menipu kita Dengan mengatakan Barang yang dia jual itu Kononnya Buatan luar negeri Maka dikatakan ini Buatan luar negeri ini Ini Impor Nah Tapi rupanya Yang disodorkan kepada kita itu Adalah Buatan dalam negeri Saja Nah Menipu Disembunyikannya Disembunyikannya Benda tersebut Semestinya Kualitasnya Adalah Sebut saja Kualitas dalam negeri Umpamanya Tetapi Karena dia ingin untung Ingin Dapat Banyak Pulangan Maka dia menyebut Ini dari luar negeri ini Maka dia dapat Mungkin sampai Tiga kali lipat Harganya Nah Ini makna Menipu Al-ikhfa Dalam bahasa Arab Iaitu Menyembunyikan Sesuatu Ada juga dalam Pengajian tajwid Al-ikhfa Iaitu Menyembunyikan Menyembunyikan Huruf Nah Apabila Umpamanya Nun Berjumpa dengan Fa Maka hukumnya Ikhfa Umpamanya lagi Apa Nun Bertemu dengan Qaf Umpamanya Ikhfa Nah Ikhfa Menyembunyikan Sesuatu Apabila Sudah Menyembunyikan Nampak Lagi Yang Sebenarnya Tidak Tidak Lagi Nah Di dalam Ayat ini Mereka Menyembunyikan Sesuatu Apa yang Mereka Sembunyikan Orang-orang Menafik Adalah Orang-orang Yang Menyembunyikan Kekufuran Di dalam Hati Mereka Nah Yang mereka Tunjukkan Bukan Kekufuran Yang mereka Tunjukkan Adalah Keimanan Mereka Mengatakan Di mulut Mereka Amanna Billahi Wabil Yaum Akhir Kami Beriman Kepada Allah Kami Juga Beriman Kepada Hari Akhiran Bahkan Mereka Juga Salat Sama Seperti Orang Beriman Juga Puasa Juga Mengeluarkan Sakat Juga Pergi 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 Ke Masjid Baca Al-Quran Menuntut Ilmu Dan Seterusnya Sampai Berpakaian Pun Juga Seperti Itu Sama Seperti Orang-orang Beriman Itu Yang Mereka Tunjukkan Tapi Yang Mereka Sembunyikan Lain Pula Kekufuran Nah Mereka Ini Sebenarnya Adalah Menipu Menipu Maksudnya Menyembunyikan Sesuatu Kemudian Dalam Ayat Ini Siapa Yang Mereka Tipu Orang-orang Munafik Ini Menipu Allah Mereka Menipu Allah Dan Orang-orang Beriman Apakah Manusia Mampu Menipu Allah Kalau Manusia Menipu Manusia Mungkin Bisa Atau Kalau Dikatakan Orang-orang Munafik Menipu Orang-orang Beriman Mungkin Bisa Sebab Orang-orang Beriman Tak Tahu Apa Yang Disembunyikan Di Dalam Hati Tetapi Kalau Menipu Allah Apakah Allah Tidak Tahu Apa Yang Ada Dalam Hati Orang-orang Munafik Tahu Lalu Apa Makna Mereka Menipu Allah Disini Ini Jadi Pembahasan Tafsir Apa Makna Mereka Menipu Allah Karena Kalau Makna Sebenarnya Tidak Mungkin Bisa Kita Fahami Sebab Tidak Mungkin Sesiapapun Manusia Termasuk Orang-orang Munafik Menipu Menipu Allah Tapi Apa Makna Ayat Ini Maka Ulama Tafsir Membahaskan Pertama Sebenarnya Maksud Ayat Ini Bukan Menipu Allah Sebenarnya Maksud Ini Adalah Menipu Rasulullah Maka Sebenarnya Yuhadi Una Rasulullah Walladzina Amanu Mengapa Tidak Disebut Rasulullah Mengapa Disebut Allah Karena Sebenarnya Siapa Yang Menipu Rasulullah Sama Dengan Menipu Allah Maka Untuk Menerangkan Besarnya Perbuatan Celah Mereka Itu Perbuatan Buruk Mereka Itu Maka Disebutlah Mereka Itu Menipu Menipu Allah Karena Menipu Rasulnya Sama Dengan Menipu Allah Karena Perkataan Menipu Ini Adalah Perkataan Yang buruk Perkataan Yang Tercelah Maka Allah 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 Ingin Menerangkan Perbuatan Mereka Itu Buruk Perbuatan Mereka Itu Celah Karena Mereka Menipu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Tak Tahu Sebenarnya Kalau Mereka Menipu Rasulullah Sama Seperti Mereka Menipu Allah Subhanahu Wa ta'ala Alangkah Buruknya Perbuatan Mereka Itu Karena Mereka Menipu Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini Makna Yang Pertama Jadi Maknanya Bukan Makna Yang Sebenarnya Tadi Sebab Kalau Makna Yang Sebenarnya Tidak Akan Mungkin Ada Sesiapa Manusia Yang Yang Mungkin Mampu Menipu Allah Kemudian Ada Tafsiran Yang Kedua Tafsiran Yang Kedua Ini Menerangkan Mereka Menipu Allah Itu Itu Bukan Yang Sebenarnya Tetapi Menipu Allah Itu Dengan Menyebutnya Sama Seperti Menyebut Kepada Allah Itu Sama Seperti Menyebut Kepada Manusia Jadi Apabila Mereka Dengan Perbuatan Mereka Itu Orang Orang Munafik Itu Dengan Perbuatan Mereka Itu Menipu Manusia Mereka Juga Ingin Menipu Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Digunakan Perbuatan Yang Sama Kepada Manusia Dengan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Menyamakan Bentuk Perbuatan Itu Jadi Mereka Menipu Manusia Mereka Juga Menipu Allah Subhanahu Wa ta'ala Meskipun Dari Sisi Hakikat Sebenarnya Mereka Tidak Mungkin Dapat Menipu Allah Subhanahu Untuk Menyamakan Perbuatan Umpamanya Dalam Ayat yang lain Juga Sesiapa Yang Berbaikan Maka Sebenarnya Dia Kalau berbaikan Itu Kepada Rasulullah Karena Apabila Orang-orang Beriman Berbaikan Maka Dia berbaikan Kepada Rasulullah Siapa Yang berbaikan Kepada Rasulullah Sama Dengan Berbaikan Kepada Kepada Allah Kalau Berbaikan Kepada Allah Tak Mungkin Karena Manusia Tidak Kalau Berbaikan Umpamanya Dengan Bersalam Kalau Para sahabat Laki-laki Akan bersalam Dengan Rasulullah Kemudian Rasulullah Akan Bertanya Sesuatu Sebagai Satu Janji Yang Mesti Ditunaikan Kemudian Mereka Mengatakan Ya Kami Akan Tunaikan Maka Itu Adalah Baikan Dan Itu Tak Mungkin Berlaku Dengan Dengan Allah Subhanahu Maka Penyebutan Berbaikan Kepada Allah Itu Untuk Menyamakan Perbuatan Sama Seperti Yang Dilakukan Kepada Kepada Manusia Itu Makna Yuhadi'un Allah Mereka Itu Menipu Allah Dan Menipu Orang-orang Beriman Tidak Sebenarnya Mereka Menipu Kecuali Menipu Diri Sendiri Disini Allah Menafikan Sekali lagi Orang Menafik Itu Bukan Menipu Sesiapa Menipu Allah Tidak Menipu Rasulullah Tidak Menipu Orang-orang Orang-orang Beriman Tidak Tetapi Mereka Menipu Diri Mereka Sendiri Tetapi Hakikat Sebenarnya Memang Memang Mereka Itu Menipu Orang Lain Memang Menipu Rasulullah Dan Rasulullah Menjadi Tertipu Di Buat Ada Orang Menafik Yang datang Menjumpai Rasul Dengan Mengatakan Wahai Rasul Saya telah Beriman Kepada Allah Dan Juga Telah Beriman Kepadamu Kemudian Dia pulang Apabila Dia pulang Tadi Beriman Di Hadapan Rasulullah Apabila Dia pulang Dalam Perjalanan pulang Ada Nampak Sawah Ladang Umat Islam Dibakarnya Ada Nampak Binatang Ternak Umat Islam Dibunuhnya Yuhlikal Hartha Wannas Wallahula Yuhriqbul Fasad Dia Menghancurkan Membinasakan Al-Harth Sawah Ladang Wannas Binatang Ternak Dan Allah Tidak Menyukai Orang-orang Yang melakukan Kerosakan Nah Rasul Tak tahu Karena Dalam Perjalanan Dalam Perjalanan Pulang Di Hadapan Rasul Mengaku Beriman Semestinya Kalau Mengaku Beriman Tidak Melakukan Kerusakan Tapi Melakukan Kerusakan Tertipu Rasul Atau Tidak Tertipu Rasul Atau Tidak Nampak Tertipu Tetapi Dalam Ayat Ini Dibantah Tidaklah Mereka Itu Menipu Melainkan Mereka Menipu Diri Mereka Sendiri Apa Maknanya Baik Kita Bawa Kepada Diri Kita Andaikan Ada Satu Orang Menafik Di Depan Kita Dia Mengaku Saya Ini Beriman Kepada Allah Saya Ini Adalah Orang Yang Taat Orang Yang Salih Salat Lima Waktu Saya Buat Puasa Zakat Saya Pun Dah Pergi Haji Tengok Saya Juga Sama Sama Ada Itikaf Ini Tengok Saya Ini Sudah Beriman Kita Pun Percaya Kepada Dia Tidak Ada Sedikit Persangkaan Apa-apa Kepada Dia Tetapi Rupanya Setelah Beberapa Bulan Tahulah Kita Rupanya Dia Hanya Berpura-pura Saja Bagaimana Kita Sudah Tertipu Ini Contoh Saja Ini Contoh Bermana Kita Sudah Tertipu Eh Eh Tadi Dalam Ayat Disebutkan Orang Munafik Itu Tidak Ada Menipu Orang Lain Tidak Akan Mungkin Dapat Menipu Orang Lain Orang Munafik Itu Menipu Diri Mereka Sendiri Tapi Faktanya Buktinya Kenyataannya Mereka Itu Dapat Menipu Orang Lain Bagaimana Cara Memahami Ayat Ini Bagaimana Cara Memahaminya Cara Memahaminya Adalah Tidaklah Mereka Menipu Melainkan Menipu Diri Mereka Sendiri Apabila Menipu Allah Memang Tak Mungkin Apabila Menipu Orang-orang Beriman Nampak Mungkin Tetapi Ayat Membantah Juga Tidak Mungkin Lalu Bagaimana Cara Memahaminya Cara Memahaminya Adalah Orang-orang Beriman Menyerahkan Urusannya Kepada Siapa Kepada Allah Apabila Orang-orang Beriman Menyerahkan Urusannya Kepada Allah Tahu Tidak Orang-orang Munafik Yang Menipu Dan Menipu Orang-orang Beriman Tahu Apabila Allah Tahu Maka Allah Akan Memberitahu Orang-orang Beriman Maka Apabila Allah Memberitahu Orang-orang Beriman Melalui Bukti-bukti Yang akan Dilihat Oleh Orang-orang Beriman Itu Dari Orang-orang Munafik Maka Orang-orang Munafik Menjadi Tidak Tertipu Mungkin Sebulan Dua Bulan Mungkin Tetapi Lama Kelamaan Akan Akan Dapat Mengetahuinya Tertipu Tidak Perwulaan Memang Dia Nampaknya Tetapi Pada Akhirnya Pada Akhirnya Tidak Kalau Pada Akhirnya Tidak Maka Tidak Disebut Tertipu Baru Disebut Tertipu Kalau Memang Tak Diketahui Sampai Kapanpun Itu Baru Tertipu Kalau Sebulan Dua Bulan Itu Ujian Bagi Orang Orang Beriman Kalau Pada Akhirnya Diketahui Maka Tidak Tertipu Orang Beriman Orang Yang Menyerahkan Urusannya Kepada Allah Dan Orang Beriman Apabila Telah Menyerahkan Urusannya Kepada Allah Allah Tidak Akan Menyianyian Maka Allah Akan Memberitahukan Kepada Orang Beriman Tentang Orang Orang Menafik Yang Menipunya Atau Tafsiran Yang Berikutnya Tafsiran Yang Berikutnya Adalah Mereka Tidak Mungkin Berhasil Menipu Orang Orang Beriman Meskipun Pada Kenyataannya Nampak Seperti Telah Menipu Sebenarnya Tidak Apa Sebab Sebab Orang Orang Beriman Orang Orang Beriman Apabila Orang Orang Menafik Menipunya Sebenarnya Dia tidak Menyerahkan Pengetahuan Tentang Orang Menafik Itu Kepada Dirinya Tidak Pengetahuan Tentang Siapa Orang Menafik Itu Dia Serahkan Kepada Kepada Allah Karena Orang Orang Ibriman Selalu Mengatakan Wallahu Alam Hanya Allah Yang Tahu Saya Tak Tahu Maka Orang Menafik Yang Menipu Ku Itu Yang Menipu Aku Memang Tak Tahu Tapi Aku Serahkan Pengetahuannya Kepada Kepada Allah Kalau Aku Tak Tahu Maka Tak Disebut Aku Tertipu Tak Tahu Maka Tak Disebut Tertipu Lalu Orang Menafik Itu Nampak Dia Telah Berhasil Dengan Menipu Sebenarnya Setiap Perbuatannya Yang Menipu Itu Dia Akan Menerima Balasannya Dari Sisi Allah Apabila Dia Menerima Balasannya Dari Sisi Allah Karena Kita Sudah Belajar Sunatullah Siapa Yang Menganiaya Orang Lain Maka Dia Akan Dianyaya Siapa Yang Menganiaya Dengan Menipu Orang Lain Maka Dia Akan Dianyaya Ditipu Oleh Orang Lain Atau Yang Paling Bagus Bahasanya Adalah Ditipu Allah Akan Membalas Tipuannya Itu Melalui Orang Lain Pula Umpam Orang Munafik Ini Mencoba Untuk Menipu Orang Orang Beriman Allah Mengetahui Ini Orang Menafik Akan Menipu Orang 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 Beriman Orang Orang Beriman Tak Tahu Orang Menafik Itu Menipunya Dia Serahkan Urusan Orang Orang Yang Denki Kepadanya Orang Orang Yang Berniat Buruk Jahat Kepadanya Dia Serahkan Kepada Kepada Allah Maka Allah Yang Menguruskan Urusan Orang Orang Menafik Ini Allah Pula Telah Menetapkan Sunnatullah Kaedah Siapa Yang Menipu Akan Ditipu Orang Orang Menafik Ini Menyangka Bahwasannya Dia Akan Berhasil Menipu Orang Lain Umpamanya Orang Beriman Itu Orang Beriman Itu Menjadi Teraniaya Orang Beriman Itu Menjadi Rugi Orang Beriman Itu Menjadi Sengsara Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menetapkan Janjinya Pula Orang Beriman Itu Akan Dijaganya Akan Dipeliharanya Akan Dilindunginya Kalau Memang Orang Beriman Akan Dijaga Akan Dipelihara Contoh Umpamanya Pada masa Rasulullah Orang Orang Menafik Buat Cerita Untuk Mencemari Rumah Tangga Rasulullah Tentang Siti Aisyah Yang Kononnya Telah Berhubungan Dengan Salah Seorang Sahabat Yang Bernama Sohwan Bin Mu'attal Kita Disebarkan oleh Orang Menafik Karena Dalam Suatu Perang Ketika Kembali Ke Madinah Siti Aisyah Isteri Rasulullah Tercicir Barangnya Barang kemasnya Tertinggal Entah Dimana Kemudian Mencari-cari Kemudian Kafilah pun Rombongan pun Sudah Pergi Siti Aisyah Orangnya Kecil Sedikit Kemudian Dibawa Dengan Tandu Ada Tandu Pembawaannya Jadi Tukang Bawa Tandu Ini Siti Aisyah Ada Dalam Atau Tak Ada Dalam Tak Terasa Karena Orangnya Kecil Mereka Merasa Siti Aisyah Sudah Ada Dalam Maka Mereka Bawa Rupanya Siti Aisyah Turun Dari Tandu Itu Mencari Barangnya Yang Hilang Tertinggal Kemudian Ada Sahabat Yang Diakhir Sekali Sebagai Yang Yang Menjaga Rombongan Tersebut Sahabat Yang Terakhir Itu Dia Yang Memperhatikan Ada Yang Tinggal Terjumpa Dengan Siti Aisyah Karena Siti Aisyah Ini Perempuan Tak Mungkin Dia Berjalan Maka Dinaikkan Dia Ke Atas Kuda Sofan Sofan Bint Mu'attal Itu Mengheret Dia Di Bawa Kemudian Ketika Semua Rombongan Sudah Sampai Ke Madinah Mereka Terlambat Maka Mereka Terlambat Ini Dilihat Oleh Orang-orang Yang Berada Di Madinah Karena Mereka Berdua Maka Dibuatlah Cerita Oleh Orang Menafik Bahawasanya Isteri Rasulullah Telah Melakukan Perbuatan Yang Terjelah Rasulullah Tak Dapat Untuk Menafikannya Untuk Menolaknya Karena Rasulullah Tak Tahu Apa Yang Sembunyikan Itu Orang Menafik Buat Cerita Orang Menafik Pun Mana Dia Tahu Tentang Mana Dia Berada Bersama Siti Aisyah Ketika Dalam Perjalanan Tapi Karena Dia Buat Cerita Dia Sembunyikan Perkara Yang Sebenarnya Perkara Yang Sebenarnya Dia Tak Tahu Apa Kemudian Dia Ceritakan Pula Kepada Orang Lain Macam Dia Sudah Tahu Pula Nah Ini Namanya Buat Cerita Maka Rasulullah Berdiam Diri Untuk Membenarkan Rasulullah Tak Mampu Untuk Menolaknya Pun Rasulullah Tak Mampu Untuk Membenarkan Ini Siti Aisyah Rasulullah Tahu Betul Tentang Akhlak Siti Aisyah Radiyallahu Anhu Dan Tentang Sahabat Safwan Bin Muattal Untuk Menolaknya Pun Tak Mampu Sebab Memang Mereka Berdua Datang Terlambat Lalu Bagaimana Rasulullah Karena Tak Tahu Maka Mengembalikan Tentang Apa Yang Terjadi Ini Kepada Kepada Allah Apakah Dalam Keadaan Seperti itu Rasulullah Telah Telah Dapat Ditipu Oleh Orang-orang Munafik Dengan Cerita Mereka Tidak Karena Rasulullah Tak Tahu Kalau Rasulullah Membenarkan Membenarkan Apa Cerita Orang-orang Munafik Itu Barulah Disebut Rasulullah Tertipu Tapi Rasulullah Tidak Mengembalikannya Kepada Kepada Allah Karena Rasulullah Mengembalikan Kepada Allah Maka Allah Yang Menguruskan Turun Ayat Dari Sisi Allah Bahwasannya Syed Aisyah Itu Adalah Seorang Yang bersih Yang Suci Yang Menjaga Kemuliaan Dirinya Dan Orang-orang Munafik Itulah Yang Buat Cerita Lalu Sekarang Mereka Menipu Siapa Orang-orang Munafik Itu Menipu Siapa Mereka Menipu Sendiri Makna Menipu Sendiri Seakan-akan Mereka Tidak Menanggung Akibat Apa-apa Sampai Kapanpun Seakan-akan Yang akan Menanggung Akibatnya Adalah Rasulullah Dan Orang-orang Beriman Rupanya Akibatnya Mereka Sendiri Yang Menanggung Karena Allah Memberitahu Mereka Adalah Orang-orang Yang Pendusta Tidak Tidaklah Mereka Menipu Melainkan Menipu Diri Mereka Sendiri Amfus Diri Kalau disebut Diri Di dalam Al-Quran Dia kembali Kepada Tiga Kalau disebut Diri Dia kembali Kepada Tiga Yang pertama Diri Kembali Kepada Badan Badan Ini Diri Satu Diri Ini Badan Kemudian Juga Kembali Kepada Jiwa Jiwa Yang ada Dalam Badan Ini Kemudian Juga Kembali Kepada Manusia Secara Keseluruhan Jadi Adakalanya Diri Itu Badan Adakalanya Diri Itu Jiwa Yang Di dalam Atau Ruh Adakalanya Diri Itu Adalah Satu Kesatuan Umpamanya Badan Saja Badan Saja Umpamanya Janin Yang Empat Bulan Pertama Dalam Rahim Itu Sudah Disebut Diri Kemudian Roh Roh Itu Sudah Disebut Diri Kemudian Roh Dimasukkan Kedalam Badan Itu Sudah Disebut Diri Kalau Dalam Ayat Ini Disebut Bahawasnya Mereka Menipu Diri Mereka Bermakna Menipu Badan Mereka Menipu Jiwa Mereka Menipu Diri Mereka Secara Keseluruhannya Bermakna Kalau Mereka Menipu Diri Sendiri Mereka Ini Tidak Sayangkan Orang Lain Juga Tidak Sayangkan Diri Sendiri Jadi Orang Munafik Ini Adalah Orang Yang Tak Punya Rasa Kasih Sayang Tidak Kepada Orang Lain Tidak Juga Pada Diri Sendiri Jadi Kalau Tidak Ada Rasa Kasih Sayang Maka Jelas Orang Yang Seperti Ini Adalah Orang Yang Apa Dijauhkan Dari Kasih Sayang Apa Namanya Kasih Sayang Itu Rahmat Dijauhkan Dari Rahmat Itu Disebut Laknat Mereka Ini Adalah Orang Yang Dilaknat Oleh Allah Dilaknat Dijauhkan Dari Rahmat Dijauhkan Dari Kasih Sayang Mengapa Allah Melaknat Mereka Karena Perbuatan Mereka Sendiri Iaitu Mereka Memendam Menyembunyikan Kekufuran Dan Menampakkan Keimanan Akhirnya Akibatnya Adalah Allah Mencabut Rahmat Dari Diri Mereka Tapi Malangnya Ujung Ayat Mereka Tidak Merasakannya Tidak Merasakan Bahawanya Rahmat Sudah Menjauh Dari Mereka Kalau Tidak Merasakan Ini Bermakna Mereka Mereka Tidak Merasakannya Mereka Tidak Merasakan Bahawanya Rahmat Tersebut Sudah Dicabut Dari Mereka Allah Telah Melaknat Mereka Tapi Mereka Masih Menyangka Mereka Masih Dapat Rahmat Badan Mereka Sehat Fikiran Mereka Masih Bisa Berfikir Mereka Juga Masih Merasa Harta Mereka Juga Bertambah Kedudukan Mereka Juga Semakin Tinggi Manusia Pun Banyak Memuji Pengikut Pun Semakin Ramai Mereka Menyangka Mereka Dapat Rahmat Juga Tapi Sebenarnya Mereka Sudah Dijauhkan Dari Rahmat Maka Siapa Yang Tertipu Sekarang Tapi Mereka Tak Merasakan Mereka Menipu Allah Dan Orang-orang Beriman Tidak Mereka Menipu Allah Dan Orang-orang Beriman Tapi Mereka Menipu Diri Mereka Sendiri Tapi Mereka Tidak Merasakannya Maka Alangkah Buruk Dan Tercelanya Orang Seperti Ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga Kita Memelihara Kita Menyelamatkan Kita Dari Sifat Yang Tercelanya Ini adalah Sifat Pertama Dari Orang Munafik Iaitu Menipu Menipu Allah Menipu Rasulullah Dan Menipu Orang-orang Beriman Mungkin Baik Juga Kita Ulang Sekali Lagi Mengapa Mereka Ini Menipu Mengapa Mereka Ini Sampai Berani Menipu Apa Tujuan Mereka Menipu Ulang Kaji Yang Semalam Ada Kepentingan Yang Mau Didapatkan Kepentingan Yang Didapat Kepentingan Duniawi Tetapi Yang Nilainya Berharga Bagi Dunia Mereka Dan Akhirat Mereka Terlepas Dari Mereka Kejar Dunia Dunia Dan Akhirat Lepas Ini Adalah Orang Yang Tidak Mengetahui Tidak Punya Ilmu Maka Ayat Berikutnya Allah Menjelaskan Mereka Adalah Orang-orang Yang Tidak Mengetahui Mudah-mudahan Kita akan dapat Pula Teruskan Pada Ayat Yang Berikutnya Pada Pertemuan Yang Akan Datang InsyaAllah Kita Kita Tuk Dengan Doa Takhfiratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhanu La ilaha Illa Anta Wa Astaghfiruka Wa Atubu Ilaih Mo'un Maaf Tidak Segala Kesalahan Dan Kekhilafan Famin Lail Hidayah Wa Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al Fatiq ваш Al Fatiq Al Fatiq Al Fatiq Al Fatiq Al Fatiq Terima kasih.